Udah kera kampanye Karena panas banget Jadi ikutin terus geng, kegiatan hari ini Halo geng, sekarang gue lagi ada di mall bareng sama Olin Hai, Gigi, halo Salam kenal malam ya Olin Salam kenal, baru pertama kali ya Walaupun gak tau ini siapa yang nonton, ada yang nonton atau enggak Tapi ini dia, Olin ini Apa Olin disini ngapain? Mahasiswa belajar, apa ya bahasa Indonesia, komunikasi lingkungan Ah oke Ya komunikasi Dia yang bingung, dia yang belajar, dia yang bingung Yang belajar, dia yang bingung Intinya mempelajari tentang apa, lingkungan gitu ya Iya tentang gimana mempromosikan climate change dan kawan-kawannya Bagus banget tuh, bagus banget tuh yang dipelajarin tuh Dia menjaga alam ini geng, supaya Dia tuh sekelas apa ya, kayak mirip 11-12 sama Thanos Waduh Ya kan Thanos kan melindungi Oh iya bener-bener, ini konteksnya melindungi alam Iya bener, Thanos kan melindungi, melindungi alam Nah dia juga sama, cuma caranya Thanos itu sedikit jahat ya Karena kan menghilangkan manusia Ya tapi bener, kita emang maksudnya tujuannya Thanos baik untuk menjaga bumi Sama kayak Olin juga tujuannya baik Iya semoga, semoga tujuannya baik Semoga bermanfaat, kita cerita-cerita sama Olin Soal kesibukan Olin disini, kuliahnya terus ini gimana Nanti kita cerita-cerita oke? Oke, safe Nah geng sekarang gua udah sama Olin, sekarang gua mau nanya ke Olin nih, seputar perkuliahan disini Olin nggak apa-apa kan tanya-tanya? Iya nggak apa-apa, boleh dong Boleh dong, kalau nggak boleh bilang Jangan di belakang bilang ya Waduh Jadi mau nanya nih Lin, kan Olin disini kuliahnya berapa lama sih? Sekarang mau dua tahun kayaknya, udah ngelulus Mau dua tahun? Awal Olin dateng kesini, eh tadi dulu, tanya dulu, Olin tuh asalnya dari mana? Jakarta Jakarta Lahir di Jakarta, dari Jakarta Sampai sebelum pindah kesini, di Jakarta terus Oke, nggak pernah pindah ya? Nggak, nggak pernah Jadi ini pertama kalinya atau ke luar negeri di Eropa gitu? Kalau Eropa ya pertama kali Eropa pertama kali Dari kuliah di luar negeri itu pertama kali? Iya Ini? Iya Jadi ini pengalaman pertama? Iya Untuk pindah dan tinggal di luar negeri sendiri Iya Nah, ini kan pengalaman pertama, Lin Dateng ke negara ini nih, ke Eropa Terutama negara Sweden Menurut Olin, Sweden itu gimana? Pertama, keselan pertama? Eeeh, hijau Hijau banget Soalnya tuh kemana-mana jalan tuh pasti ada hutan atau ada taman atau apapun Jadi kayak alamnya tuh cantik banget Hmm Gitu sih Terus cuacanya sendiri gimana? Eeeh, dingin Eeeh Kan nyampe musim, apa, gugur ya? Eeeh, nah Eeeh, eeeh Autum Iya musim gugur Iya musim gugur Itu kan pertama kali ngeliat apa, daun berguguran gitu Kayak wah cantik banget Tapi abis itu mulai dingin Terus winter bener-bener dingin Tapi first winter gak dingin banget ya Kita dua tahun lalu Kayak gak ada sajuan Oh iya bener, iya iya dua tahun lalu Jadi kurang Tapi berarti maksudnya masih, badan masih bisa beradaptasi lah ya? Masih, tahun pertama masih Terus yang kemarin tahun ini Februari kemarin baru parah Oh baru berasa dingin ya? Minus berapa kemarin? 20 ya deh Iya kayaknya deh, minus 20 Itu puncaknya ya? Iya bener-bener Itu dingin banget Dingin banget Kalau utara lebih dingin lagi Iya bener-bener Lebih parah Nah terus awal kuliah di sini tuh gimana Lin? Proses pendaftarannya lah ya? Iya proses pendaftarannya Maksudnya ini Olin tuh jalurnya tuh lewat beasiswa atau pribadi sendiri? Biasiswa sih Biasiswa Jadi sebenernya kan dari dulu nge-apply, pengen nge-apply apa, Swedish Institute Terus ternyata belum dapet-dapet Abis itu Isang lalu nge-apply beasiswa kampus Eh bersyukurnya diterima Cuma jadinya yang ditanggung cuma biaya kuliahnya doang Oke Tutition fee Jadi biaya hidup tanggung sendiri gitu sih Hmm Caranya gimana Lin? Mungkin ada beberapa temen yang nonton yang pengen tau kuliah di Sweden itu gimana sih gitu? Jadi kan karena Olin kuliah di sini Terus juga dapet beasiswa di sini Mungkin bisa dijelasin gitu Yang pasti cek universityadmissions.se Itu tuh kayak portal pendaftarannya Jadi semua program, semua kampus ada di situ Lengkap, tinggal di klik, di cek semua requirementnya Terus Yang pasti rajin nge-apply beasiswa sih Kalau aku soalnya dulu gak cuma nge-apply di Sweden doang Tapi di negara-negara lain juga Jadi kayak nge-apply dimanapun Yang programnya menarik dan sesuai buat kita Oke Nah terus Lin mau nanya nih Jalur beasiswanya itu Olin dapet beasiswa dari Indonesia atau dari Sweden? Kalau aku saya kena beasiswa dari kampus berarti dari kampus Sweden Berarti dari komunitas Sweden kayaknya Atau dari kampus sorry sorry dari kampus Tapi beasiswa kesini itu sebenernya bisa juga yang dari pemerintah Sweden itu namanya Sweden Institute something scholarship Itu bisa dicek di se.se Itu scholarshipnya full Jadi tuition fee sama living cost ke cover Atau bisa juga nge-apply beasiswa dari pemerintah kita LPDP Cuma kalo LPDP berarti harus pulang Setelah selesai kuliah gitu sih bedanya Berarti Berarti perbedaan beasiswa dari Indonesia sama dari Sweden Itu bedanya kalo yang dapet dari Indonesia setelah kita selesai kuliah kita harus pulang ya gak? Iya Iya kan? Kita harus pulang Terus kalo yang disuai dia Kita bisa lanjut? Kalo pengen lanjut ya bisa Oke Kalo misalkan kayak mau nyari kerja juga gak masalah ya? Iya karena pemerintah sini ngasih kita visa satu tahun setelah lulus buat nyari kerja Atau mau bikin bisnis disini bebas Tapi kalo misalkan dari sini kita beasiswa dari sini boleh gak kalo kita sambil kerja boleh? Sebenernya sih boleh tapi masalahnya tadinya kan full time Oh susah ya? Karena jadi susah buat ngebagi waktu Paling part time bisa Tapi gak ngecover biaya hidup berarti Gitu sih Tapi kalo misalkan dari Indonesia kita boleh kerja disini? Boleh Selama kuliah? Boleh Boleh Oke Nah terus Lin Perbedaan antara kuliah di Indonesia sama kuliah disini tuh gimana sih perbedaannya? Satu hal yang paling berhasil itu kerja kelompok sih Disini tuh kuliah banyak banget kerja kelompok Dan tapi untungnya disini kerja kelompoknya bener-bener kerja kelompok Yang setiap orang kerja Jadi lebih seru dan berasa apa ya pertemanannya Jadi kerja kelompok itu bikin kita juga jadi temen sama temen-temen kelompoknya gitu loh Terus guru itu kita gak perlu manggil sir, miss, bapak, ibu gitu Langsung manggil nama Jadi berasa temen banget Itu sih anaknya Anaknya Berarti kan udah bilang kan kalo kuliah disini kerja kelompok berasa Maksudnya bener-bener yang kerja kelompok gitu kan? Tugas, kerjaan tugas Berarti kalo di Indonesia enggak? Ya begitulah ya seperti yang kita ketahui Makanya kerja kelompok tapi paling gak semuanya kerjaan Cuma sebagian dan selebihnya main atau gimana gitu kali ya? Atau kayak kerjanya hal-min satu Kerja apa namanya? Dadakan apa? Power of kepepet Ngedadak berarti kerja kedadak ya? Iya, iya Dulu sudah kayak gitu Oke Berarti ibaratnya kalo disini lebih banyak plusnya dong Daripada minusnya ya kan? Kayaknya gak ada minusnya disini happy-happy aja kurangnya Happy aja ya? Karena mungkin Karena disini tujuannya emang mau ke kuliah Jadi kayaknya emang harus serius Gimana caranya untuk selesain Disini jadi gak bisa main-main gitu kali ya? Iya, kan udah jauh-jauh dari Indonesia Jauh-jauh bener Masa cuma mau main-main? Iya Ya sambil main-main kalo liburan Karena kan kayak musim panasnya panjang Iya, oke Nah kalo sistem biasiswa itu tuh sistemnya Kan ada yang full, ada yang enggak gitu kan ya? Nah berarti kalo yang Olin itu bukan yang full ya? Bukan, karena dari kampus Sebenernya sih tiap kampus beda Tapi kebetulan dari kampus aku itu yang ngasihnya cuma biaya kuliahnya doang Jadi living cost ya harus tambah sendiri Hmm Tapi ada juga yang di cover sama semuanya gitu? Ehm, kalo kayak misalnya setelah aku LUN University itu mereka punya biasiswa yang Eh nih, sorry Bukan ada satu kampus di Swedia yang ngasih biasiswa kampus itu sama biaya hidup Hmm Tapi aku lupa, kayaknya kalo lo enggak deh Tetep biaya kampusnya aja Oke berarti setiap biasiswa itu beda-beda ya? Iya Nah terus kalo misalkan dari Indonesia biasiswanya itu bisa full juga enggak? Atau cuma sama juga ada yang full ada yang enggak full? Justru kalo LPDP itu yang paling enak banget sih Disini juga kita sering ngobrol kayak gitu Kayak biasiswa LPDP paling enak Karena segala satu itu ditanggung Terus kalo gak salah Kalo gak salah sih ada biaya buku atau apa gitu Jadi itu bener-bener Dan pesawat kan juga pergi pulang ditanggung ya Ah oke Oh berarti kalo biasiswa Indonesia itu sebutnya LPDP? Iya Dan itu ditanggung Iya Semuanya Dari mulai pesawatnya, makannya, tempat tinggal Sekolahnya full Oh my god Bukunya juga Jajan juga Jajan iya Kan biaya hidup dikasih Wow Jadi itu paling enak sih sebenernya biaya hidup Paling enak Tapi gak enaknya karena harus pulang ya Mungkin lebih dibilang tergantung ke rencana masing-masing Kalo rencananya pengen coba kerja di luar nanti Ya mungkin biasiswa LPDP kurang Tapi kalo untuk pengen tentunya pulang dan mengabdi LPDP lebih sesuai sih Bukan berarti kita yang disini gak mau mengabdi ya Saya mengabdi dengan cara pulang dan langsung di Indonesia gitu Berarti intinya kalo misalkan kalian yang mau kuliah tujuannya buat lanjut berkarir di luar negeri Jangan ngambil LPDP ya gak sih? Mungkin sebaiknya ngambil beasiswa lain yang memberikan apa ya Yang memperbolehkan untuk stay Oh Berarti Ya Ya berarti Mendingan ngambil yang Boleh buat stay gitu Buat berkarir lama di luar negeri gitu kan Iya Karena kan kalo LPDP ini kan itu cuma sebatas buat nyekolahin kalian gitu Nanti setelah itu baru kalian pulang dan mengabdi sama negara gitu loh Betul 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 Sebenernya menarik juga Ya bagus juga sih Maksudnya tujuannya berarti Kalian pulang ya bawa sesuatu buat negara gitu kan Ya bener Jadi tergantung itu semua dari pilihan kalian Kalian mau berkarir disini atau berkarir buat negara kalian gitu Atau bisa juga berkarir disini tapi ada Membawa nama baik Ya Negara juga ya Ya betul Ya bener Ada juga sih kalo misalkan kalian mau berkarir disini Misalkan contoh nih Hmm Olin pengen berkarir disini Tapi Olin juga pengen sekaligus membawa nama Indonesia ke ranah internasional Asik Ya asik Amin Amin Diaminin aja Siapa tau ya kan the next president Waduh Kenapa gitu Jauh Next president tahun 2000-2000 sekian Ya aminin aja dulu Gue gak pernah tau ya kan Gak pernah tau ke depannya Nasib orang Betul Segala jalan Ya bukan segala jalan misalnya ya Pasti setiap orang ada jalannya lah Untuk menunjukkan nasionalisinya Iya bener Kalau Kalau saya emang udah gak mungkin Nanya apaan Nanya apaan Gak tau Gak pernah nyanyi Aku tak tahu Dikalau Aku dimadu Aaaa So geng Terima kasih banyak udah ngikutin video kita hari ini Udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Olin juga Makasih juga buat Olin Sama-sama Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye